Kita akan dengarkan inilah speech yang disampaikan oleh Roro Ayu Maulidah Putri Selaku Putri Indonesia 2020 Dan Top 21 Miss Universe 2021 Thank you buat Kak Adita Buat putusan Kak Adil, buat Ayu Maia Ayu Maa, we love you We love you, Ayu Maa Sore, mungkin saya gak bisa baca bahasa gue Aku udah terlalu kenahan dari udah berapa hari ini Selamat sore untuk sumpahnya Dan disini Pak Maiga, Pak Adi, Pak Wahid Ada Geri Ote, ada Geri Ote, ada Pak Adi semuanya Ada Kak Bumba, ada Pak Dan juga ada Kak Dole Ada Kak Janu semuanya yang ada disini Semuanya punya lovers Seluruh media yang ada disini Dari tadi, Theo Pakai dendam, kita bertiga dendam aja sampe bercandaan, gak karuan gitu ya Terus, udah pake herduk, posul, pake baju Saya berpiring, pake mangkota Biasanya pake aja gitu ya Tapi waktu tadi, tiba-tiba saya nangis Eh, ngerti sampe sujihan Udah, udah, jangan nangis, belum, belum Itu, saya gak tau kan saya mau bilang apa Udiri Indonesia adalah salah satu My dream, everyone knows It's my biggest dream in my life That I've never ever think that I could I was born Boys From a simple family In Surabaya Dari keluarga rumahnya di kampung Mengihat tunjukan Putri Indonesia setiap tahunnya Lalu Rasanya kayak suatu hari nanti Aku ada di sana Since five years, I said that to myself And I was just like dreaming You know, it's like Can I If I look at back, then I'm gonna say no Because who am I? Then I realized My mom always gives me the biggest strength to say Our success is in our hands Kita bisa sukses selama kita percaya Dan kita selalu usaha Berjalannya waktu Tuhan sangat baik sekali Saya gak tau kebaikan apa yang mungkin Orang tua saya Orang-orang yang cinta terhadap saya Selalu mendoakan kepada saya Sehingga jalan kehidupan itu Tidak selalu mudah Tapi selalu indah Selalu Terasa sempurna Saat kita mensyukurinya Hingga akhirnya 2017 Saya mencoba untuk menjadi Soalnya putri Indonesia Dengan rasa percaya diri yang tinggi Itulah AIMA Saya berhenti Menjadi first time that up Di Jawa Timur Patah hati Iya Tapi patah semangat Tidak Karena saya percaya Allah akan memberikan Yang terbaik Dan jalan Bila kita memang bersungguh-sungguh Lalu saya akhirnya Mengikuti kembali Setelah saya Sudah menjadi sarjana Seperti perkataan mama saya Mama lebih bangga Kalau kamu Mengikuti diri kamu Sarjana hukum Daripada mahasiswa hukum Saya ikuti lagi Tidak mungkin ini adalah doa mama saya Ini adalah doa orang-orang yang selalu Mencintai saya Karena saya mau kembali melihat Siapalah saya Bisa sampai ada di titik ini Saat saya Menjadi seorang Bekiriman angel Begitu banyak Percobaan Begitu banyak Penjuangan Dengan saudara-saudara saya Terima kasih sekali Ibu kutu Sudah memilih saya Dan juga Romansa ini Yang kalau bisa dibilang Dabrik ibu Jadi kita Selalu banyak Ceritanya Haru Sedih Dan Suka Tapi Saya selalu percaya Tugas Dijati dari seorang putri Indonesia Bukanlah hanya sebagai Brand ambassador Bukanlah hanya sebagai Sosok yang guna Anak otak Saya percaya Siapapun nantinya Yang akan menjadi putri Indonesia 2022 Itu adalah Kejipan dari Tuhan Karena dia memiliki hati Yang tulus Dan memiliki hati Orang-orang yang sangat mencintai dia Untuk menginspirasi Dan membuat perubahan Perubahan Yang Terkadang kita sendirinya Sebagai romansa Tidak merasakan Ternyata hal kecil yang kita lakukan Di luar sana Di ujung Mungkin sabang Sampai merauke Anak-anak kecil Di luar sana Yang lain di kampung Itu sangat tersentuh Dan juga Menginspirasi Edipan mereka Oleh dari itu Saya harap Kita romansa Tidak membuat bosan Para pageant lovers Karena kita menjabat Tidak hanya satu tahun Tapi Dua tahun Dua tahun Akhir tiga bulan Dan yang pasti Seluruh perjalanan Dari Menjadi putri Indonesia Menjadi muse universe Indonesia Itu memberikan pelajaran Yang sangat besar Di budak Di depan saya Saya mengucapkan Terima kasih Sekali kepada Saya dari dulu Selalu bukakan Foto bu dengan Pak Jokowi Itu adalah Sebuah mimpi-mimpi Yang Tak pernah Terbayangkan Bisa terjadi Oleh dari itu Pada hari ini Dimana Akan dibukanya Karantikan hari pertama Saya memohon kepada Seluruh masyarakat Indonesia Seluruh pageant lovers Mohon doanya Selalu Untuk kami Pemansa Sayang Ayusha Dan Jihan Dalam nantinya Menghadapi kehidupan kami Yang baru Sebagai sosok wanita Yang tak bermanfaat Sebagai sosok wanita Yang akan Berusaha terus Untuk selalu Menginspirasi Karena saya percaya Tidak ada yang namanya Alumni Kupri Indonesia Sekali menjabat Kali ini bukan setahun ya Dua tahun menjabat Selamanya menginspirasi Terima kasih telah menanyi Terima kasih telah menonton Terima kasih.